Pemirsa calon jamaah haji tertua asal Lombok Timur yang berusia 90 tahun akan diberangkatkan pada tanggal 23 Mei mendatang. Sesuai tagline pelaksanaan ibadah haji tahun ini, ramah lansia dan disabilitas, calon jamaah haji lansia akan diprioritaskan oleh petugas. Perjuangan seorang pedagang kain keliling asal Dusun Mangkeling, desa Loyok, Kecamatan Sikur, membuahkan hasil setelah menabung puluhan tahun. Seorang perempuan lanjut usia bernama Lemah Binti Sinudin yang telah menunggu 10 tahun akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci setelah mengumpulkan rupiah demi rupiah dari hasil perjualan. Pemberangkatan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei masuk dalam Kloter 3 Lombok Timur dengan calon jamaah haji lainnya sebanyak 388 orang. Lemah Binti Sinudin tidak bisa menutupi rasa bahagianya karena bisa menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menunggu 10 tahun jadwal untuk berangkat. Calon jamaah haji lansia dengan kelahiran tahun 1935 ini menceritakan aktivitasnya yang berjualan keliling ke desa-desa hingga ke acara pengajian untuk menawarkan barang dagangannya sendiri. Dari hasil jualannya ia rela hidup dengan seadanya hanya untuk menabung dan membayar tambang haji hingga bisa dilunasi dan berangkat tahun ini. Umur yang sudah lanjut usia ini tidak membuat dirinya surut namun hingga saat ini dirinya tetap semangat siap berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Selamat datang di sini. Sepuluh tahun marak klawik, tuannya seap mati. Kira umur dan aneku? Siwa puluh.